oke so what's up guys welcome back to my channel bersama saya edry bro saya dari pegangtengan.com hari ini teman-teman saya akan berbagi lagi kepada kalian dengan tutorial membuat linktree atau pohon link kalau saya mau bahasa indonesia kan seperti itu nah linktree yang akan saya buat ini berbeda dengan sebelumnya yang mana sebelumnya saya menggunakan platform tablink linktree yang ini akan saya buat melalui platform WordPress jadi saya menggunakan WordPress untuk membangun website saya nah sekarang kita akan menggunakan satu plugin dan juga ini adalah buatan dari orang Indonesia yang dikhususkan untuk ditaruh di tautan Instagram walaupun memang tautan ini bisa ditaruh dimana saja tapi dikhususkan untuk Instagram seperti apa tampilannya dan bagaimana cara membuatnya kita langsung saja lihat caranya step by step oke nah sekarang saya akan pergi ke website saya di edry bro kemudian saya langsung ke dashboard saya selesai ke dashboard saya saya ke plugin kemudian saya klik add new kemudian saya akan cari disini WP my link kemudian saya tunggu loadingnya oke disini sudah muncul teman-teman nah nanti kita akan gunakan plugin ini by walter pinem kemudian saya klik more detail untuk melihat dokumentation nya nah di dokumentation nya ini kita bisa melihat di sini ada deskripsi ada deskripsi ada bagaimana cara meminstall ada fi key nya jadi kita bisa baca dan ada juga change loop nya kemudian ada screenshot nya nah disini jadi teman-teman bisa melihat oh seperti ini ya kita bisa menambahkan link kita seperti ini dan seperti ini tampilannya saya akan klik ini dan nanti kita akan buat tampilannya seperti ini teman-teman jadi nanti ada semua link kita gini kemudian kita bisa tambahkan juga ikon-ikon media sosial kita oke seperti itu dan sekarang saya kembali disini kemudian nanti saya akan klik install tapi saya sudah install maka saya langsung saja ke sana dia akan muncul disini kalau sudah di install cara install nya cukup simple tinggal klik install now aja oke kita langsung saja ke my link kemudian saya pilih all my link nah disini saya belum memiliki link kita bisa klik add new disini atau add new yang disini itu bebas dan sekarang saya mau ke setting dulu nah disini kita juga bisa melihat bagaimana cara kerjanya nanti teman-teman kalau misalnya sudah install silahkan ditonton kemudian disini ada global nah di global sini kita bisa gunakan atau memilih teams ya dan saya akan pilih yaitu kopi hitam kemudian saya akan klik di sini save sebelumnya saya akan tambah juga itu vocation nya apa vocation vocation itu adalah ini ya atau side icon saya pilih vocation nya saya scroll ke bawah dan saya pilih logo saya oke seperti itu kemudian saya klik save nah disini ada custom script nah disini kita bisa custom script kita bisa masukkan disini yaitu google analyze kita bagaimana caranya mendapat google analyze saya sudah membuatkan tutorialnya silahkan di cek di atas nah kemudian disini kita juga bisa menambahkan footer dan header ya kita bisa memasukkan untuk tag manager atau juga facebook pixel dan lain-lain kemudian kita ke support nah di support ini teman-teman bisa misalnya pergi ke website-website yang ada di bawah ini yang adalah milik dari walter pinam ini oke seperti itu kemudian sekarang saya langsung klik saja add new dan saya akan membuat bio saya disini setelah itu saya akan choose avatar dan saya akan pilih icon ini use this file saya tambahkan nama saya dengan kuruf kapital semuanya edry group kemudian deskripsi nya saya akan tambahkan dari hero website saya nah saya akan copy semuanya ini kemudian saya kembali ke sini dan saya paste disini dan di depan sini saya akan tambahkan kode dr dan ditutup dengan dr slash seperti itu kemudian saya enter lagi dan akan saya tulis disini apakah anda tertarik untuk belajar membuat website jika anda tertarik klik silahkan kunjungi website dan channel youtube saya seperti itu oke setelah itu teman-teman nah tadi kita sudah memilih tema kita tapi untuk make sure saya tetap akan memilih copy susu dan disini kita bisa memunculkan beberapa sosial media kita yang saya akan munculkan adalah link url dan youtube url dan disini saya bisa tambahkan juga yaitu link ke portfolio ke portfolio saya akan saya tambahkan link disini sebagai contoh saya kembali ke website saya kemudian saya klik portfolio dan disini saya akan copy url portfolio saya saya kembali dan saya paste disini ini kemudian saya akan pilih image nya yaitu ini atau yang ini kemudian saya klik use this file dan saya akan tambahkan lagi satu yaitu official website saya kemudian saya akan pilih ini jadi ini adalah official website pegangtangan.com kemudian saya akan pilih yang ini saja kemudian saya use this file setelah saya lihat semuanya sudah maka saya akan klik disini publish setelah saya klik publish maka saya akan lihat bagaimana bentuknya saya klik view kemudian saya buka disini dan sudah muncul disini adalah link tree saya nah teman-teman mengapa tadi saya menggunakan kode BR karena bila saya tidak gunakan kode BR seperti ini saya update saya tunggu sampai selesai loading kemudian saya refresh maka dia langsung akan seperti ini nah kode BR itu fungsinya adalah untuk memisahkan ya memisahkan kalimat ini dengan kalimat yang dibawah jadi sederhananya adalah untuk dia itu kita enter lah kalau di website kita bisa enter dia nah disini saya tambah lagi ya BR kemudian penutupnya juga BR menggunakan slash seperti itu oke slashnya disini slash penutup kemudian saya klik update dan saya akan refresh maka dia akan turun hai saya itu bla 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 oke sesimpel itu teman-teman nah kalau misalnya kamu suka dengan video ini silahkan berikan like kalau kamu ingin mendapatkan pemberitahun terbaru dari saya silahkan di subscribe dan jangan lupa di tekan tanda loncengnya oke hanya itu saja semoga bermanfaat dan kita bertemu di video selanjutnya bye